assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nah teman-teman hari ini aku bikin roti bentuk bunga ya ini cara bikinnya terus simak videonya nah teman-teman ini udah aku adonin ya misalkan kalian eh gimana pengen tahu cara bikin adonannya ini aku ada videonya tapi aku taruh belakang ya Nah disini aku ratain aku potong jadi dua ya terus aku bulung ini gulungnya yang tipis aja ya temen-temen ini ini aku pertama adonannya agak tebal jadi itu bunganya itu terlalu besar-besar ya Nah terus ini aku potong sama gelas ya bentuk gelas ini juga bisa lu teman-teman dibikin pizza mini pizza kecil-kecil itu ini aku ukurannya gelas tadi ya jangan lupa gelasnya itu diolesin minyak temen-temen biar nggak lengket nah terus aku ambil saat kira-kira ini aku empat ini ya empat potong nah terus di tekuk di gelas tapi jangan 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 ini ya harus berdempetan nah terus terakhirnya taruh ambil satu ini ini terus tutup tuh jadi bunga kan ini terus aku bikin satu lagi ya gampang banget kalau temen-temen ini aku coba pakai lima ini ya lima bahwa maksudnya tuh lima buletan tapi menurut aku kalau lima buletan terlalu tebal temen-temen jadi masih mending empat aja tuh nah terus apa taruhin jangan di nampan yang enggak ada ini ya ini aku pakenya yang buat pancake itu temen-temen jadinya tuh dianya tuh nggak terlalu makrok kemana-mana itu makarnya itu jadi tetap membentuk begitu ya nah terus ini atasannya ada kuning telur sama keju mozzarella ya nah sebelum diolesin telur dimasukin dulu ini ini yang ada bolong-bolongnya itu dimasukin mozzarela ini enggak apa selera masing-masing ya temen-temen misalkan kalian mau ditaruh mozzarela atau topping lainnya ini juga bisa ini aku pakai yang simple aja nah udah aku isi semua terus olesin telur ini telurnya kuningnya aja temen-temen jadinya tuh ntar kalau udah dipanggang itu kelihatan cantik banget ininya itu bukan hanya bikin bunga aja misalkan kalian mau bikin roti-roti yang lainnya juga kalau dikasih atasannya itu kuning telur jadinya tuh cantik banget ya udah aku ulesin semua tinggal dipanggang aja nah dan ini jadinya temen-temen tuh cakep banget ya tuh ini yang agak tipisan ya jadinya tuh kelihatan mungil banget nah temen-temen ini bahan-bahannya buat bikin adonan ini adonan serba guna ya bisa buat bikin pizza bisa buat bikin apa aja yang kalian mau sini aku punya tepung satu kilo dan setengah gelas minyak aku kasih vanila dan raginya udah aku taruhin ini ya udah aku ini-ini terus ada susu 6 sendok makan ya dan gula 2 sendok makan terus air secukupnya nah temen-temen disini misalkan kalian enggak taruhin vanila juga enggak papa kenapa aku taruhin karena aku itu enggak terlalu suka terlalu terlalu bau ragi ya jadinya tuh kenapa aku taruhin vanila itu biar bau raginya itu enggak ya biar bau raginya itu hilang nah terus ini tepung susu gula dan vanilla masukin semuanya ya campur terus minyaknya juga lagi ini aku iniin raginya aku aktifin dulu ya takutnya itu udah kelamaan enggak ini jadi nggak bagus di rotinya oke terus udah deh tinggal diadun-adunin terus masukin air ya airnya sedikit demi sedikit aja temen-temen masukinnya nah terus adunin aja temen-temen kalau udah kalis udah tinggal di putus pakai plastik foil ya habis itu didiemin deh satu jam atau dua jam itu aja temen-temen semoga bermanfaat dan jangan lupa coba resepnya